Intro Hai Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kaum-kaum rebahan yang suka petendang-petendang di depan betina Sebelumnya, gua dan segenap jejeran para jamet mengucapkan Minal Aydin Wal Faidin mohon maaf lahir batin Terutama si Mehmet yang suka banyak salah dan suka ngerepotin Lama kali kita tak upload di masa lebaran ini bor Dan ini video pertama kita setelah sucinya hati dan bersihnya baju Mentak-mentak keborong baju Semoga bisa nahan diri Jika kemarin Indonesia dikagetkan oleh kehadiran GR Yaris Edisi terbatas, ini gantian Si negara Paman Gober yang dikagetkan oleh sempak terbang Toyota Membuat kembaran GR Yaris yang saat itu tidak masuk Amerika Ini adalah Toyota GR Corolla Tahun 2022 yang bulan April kemarin rilis bor Ya memang sebelumnya di Amerika Sono tak kebagian penyebaran GR Yaris Makanya Toyota merancang sebuah mobil hatchback sport yang menggunakan basic dari GR Yaris Memang bentukannya hampir sama, cuma ini lebih keren bor Tapi sayang, demi menjaga keeklusifannya pihak Toyota membatasi produksi Hal itu diungkapkan oleh Mike Selaku vice president marketing Toyota Yang dikutip dari Carcops Bahwasannya pabrikan asal Jepang ini akan memproduksi GR Corolla dengan secara eklusif Iya, strategi ini mirip seperti yang dilakukan oleh merek supercar ternama Demi menjaga pasokan produksi tetap rendah seiring mendorong jumlah permintaan Lihat saja itu, pintunya ada 4 bor Biar orang boleh tidak rebutan masuk Tidak beda jauh sama versi Corolla hatchback sebelumnya Untuk bagian depan terpasang grill yang suangat lebar dengan mata sipit seperti ujung kail pancing Masuk, buat mancing janda anak lima Buju buset, kebanyakan anak itu Matt Mana muat nih mobil Anaknya tinggal di rumah, ibunya kita bawa keliling kota Iya, 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 iya Untuk ukuran bodi tidak beda jauh dengan GR Yarisbor Cuma lebih besar dikit Nah, kalau dicermati headlampnya si Corolla 1 ini memang cakep dan gaharbor Tidak seperti model Corolla-Corolla sebelumnya Melihat ke samping terlihat lubang angin kecil side airflow dengan tulisan GR Bor Ya, bervelek ring 18 membuat bandan fender semakin PDKT-an Lalu untuk bagian pantatnya, ya, rada kendor ke bawah Tapi cakep Bor, dengan kemiringan yang landai Pantat kendor dari mana cakepnya? Ya, tapi ini beda Matt Jangan lusah makan sama pantat lu yang tipis sebelah Kurang ajar Ini juga loh stop lampnya Cakep model headlamp di depan bermata kail pancing Lalu bagian bawah kolongannya ada 3 Bor Enak tuh Ada 3 muffler, keren lah So, kita lihat-lihat dalemannya Bor Memang beda dengan GR Yaris Untuk bagian dashboard, kalian akan disambut bahan-bahan premium Yang cukup elegan dan simple Ditambah lagi, semerintilan-semerintilan logo GR Menambahkan mobil ini menjadi sport premium Itu, ada head unit 8 inci Dan yang asiknya lagi, instrumen digital juga ada 12 inci Bor Sawang-sinawang dulu aja lah Biar bikin ngiler Nah, untuk mesinnya Si Corolla ini menggunakan mesin dari Toyota GR Yaris Yang berkode G16E GTS Berkapasitas 1600 cc turbo Ya, mesin yang lebih bertenaga dibanding GR Yaris Bor Yang dapat mengencerotkan tenaga sebesar 304 tenaga domba Kuda! Iya, kuda Dengan torsi maksimalnya sebesar 370 Nm Yang disalurkan melalui 6 percepatan Bukan kaleng-kaleng mondebor Berbeda dengan GR Yaris yang memiliki tenaga 270 PS Mobil ini juga mengadopsi sistem GR4 4x4, bukan 8 Yang juga terdapat pada GR Yaris Iya, sistemnya juga menggunakan elektronik multi flat clutch Guna memberikan gaya penggerak depan dan belakang yang bervariasi Sungguh-sungguh sempurna Bor Untuk menyasar pasar anak muda yang suka kecepatan Tapi sayang, seperti yang gue bilang tadi Bahwa mobil ini cuma diproduksi untuk negara Amerika Tapi kabar burungnya, si GR Corolla ini akan menyangsar pasar di Jepang pada semester kedua Nah, untuk harganya sendiri Mobil ini cukup murah di Amerika sana Bor Yaitu 39.000 dolar Amerika Dan kalau dirupiahkan sekitar 560 juta Bor Murah apa lalu, Peang? Yaris Bakbo yang harga 70 juta aja susah kebeli Jangan bilang gitu, Matt Maksudnya, kalau dibandingkan dengan GR Yaris yang harganya sudah melampaui batas Ya, mending inilah Tapi, ya... Nggak masuk Indonesia Iya, salam Nah, jadi seperti itu Bor Pembahasan singkat tentang GR Corolla yang rilis di Amerika bulan kemarin Dan apakah suatu saat akan masuk negara Konoha? Allahu alam Bor Dan jikalau masuk, itu akan menjadi pukulan telak bagi pemuja produk H di Konoha Ya, nggak usah muluk-muluk lah Tak perlu versi GR Tipe hatchbacknya juga udah bikin para pengamat otomotif abal-abal senang Honda Jazz aja diganti City Siapa tahu Yaris diganti Korolla Altis hatchback Bercanda, bos Gua Aldi undur pamit Jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang mengenakan Ya, tolong dimaafkan, Bor Kita kasihlah sambutan kememen Ui, ada tikus makan serabi Dimakannya di pagi hari Saat semua sudah tersusun rapi Izinkanlah aku untuk memohon diri Mohon maaf lahir batin, Bor Sedikit quotes untuk hari ini Ingat pesan saya Jangan semangat Ayo malas Dan tetap hidup Walau tidak berguna Dan tetap mengutamakan gaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!